Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan mobil manual untuk pemula Dan kita langsung praktekkan saja, kita bisa lihat videonya, bisa terlihat dari arah depan dan juga dari arah bagian bawah Ya, mobil sudah saya starter, kita siapkan dan kita siap untuk jalan teman-teman semuanya Kita perhatikan dulu, disini ada gas dan juga ada rem, kemudian di bagian sebelah kiri ada kopling Kaki kiri kita fokus hanya untuk seperti ini, memainkan kopling saja, sedangkan untuk yang kaki kanan adalah di bagian gas dan juga rem Bergantian seperti ini, kita langsung praktekkan saja Let's go, Bismillahirrahmanirrahim Langsung masuk gigi satu teman-teman semuanya, kita lihat disini Keser kiri, kemudian maju ke depan Kopling sudah saya injak, pastinya Kemudian saya lepas rem tangan, mobil mulai jalan, tidak saya gas Saya lepas kopling perlahan, lihat kaki sebelah kanan saya, saya tidak menginjak pedal gas Oke, mobil sudah mulai jalan, kita kemudian gas Perhatikan juga sepiun sebelah kanan, tengah dan juga sebelah kiri Nah, kita pindah gas, lepas gas, kemudian injak kopling full Pindah kedua, baru kita lepas kopling perlahan tanpa kita injak pedal gas terlebih dahulu Tapi kalau kita sudah melepas pedal kopling secara keseluruhan Baru kita melanjutkan untuk melepas pedal atau untuk kita kembali lagi menginjak pedal gas Seperti itu teman-teman semuanya Jadi, sambil kita perhatikan juga di sisi sebelah kanan, menggunakan spion Di sisi tengah dan juga di sisi kiri Kita pastikan semuanya kondisinya adalah aman dan kita menepi ke arah sebelah kiri Gitu ya teman-teman semuanya Tangan biasa kita pastikan berada di bagian setier Seperti ini, kanan dan juga kiri Ketika ada orang, kita mau nyalip, ya kita seperti ini Geser Kita gas dulu sebelum menaik ke 3 Kecepatan sekitar 35-40 Sudah masuk ke RPM sekitar 3000 Kita lepas gas, injak kopling Kemudian pindah ke gigi 3 seperti ini Ya, gitu ya teman-teman semuanya Dan ke gigi 4 juga sama Kita gas dulu agak lebih kencang Kecepatan sampai sekitar 3000 untuk RPM-nya Kecepatan sekitar 50-60 km per jam Nah, seperti ini Kemudian kita lepas gas Injak kopling full Tarik ke gigi 3 seperti ini Ya Gitu teman-teman semuanya Semoga Terima kasih Sampai jumpa di tutorial mengemudi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh